Pendekar 100 hari jilid 15, bagian 71. Suara setan atau manusia? Boom! Tanda petik. Terdengar letupan dasyat dan kedua sosok tubuh yang bertempur itu pun loncat berpencaran. Tionggo Anit Tio terpental sampai lima langkah. Sementara Sio Lauseng berhasil meraih tubuh anak laki yang menggeletak di tanah lalu membiarkan dirinya dirah angin pukulan Tionggo Anit Tio dan melayang sampai tiga tombak jauhnya. Terdengar teriakan geram dari beberapa orang yang segera berhamburan menyerang Sio Lauseng. Saat itu Sio Lauseng tiba-tiba merasakan suatu aliran tutukan jari yang halus tak bersuara melanda dirinya. Dia terkejut, lalu cepat menghindar mundur. Beluk, beluk orang-orang yang memburu hendak menyerangnya itu tiba-tiba berhamburan rubuh. Sudah. Tentu hal itu mengejutkan sekalian orang. Sesaat kemudian terdengar pula suara mendesis di udara. Tiga percik sinar hitam meluncur ke arah tubuh Sio Lauseng, mengarah tiga buah jalan darah maut pada tubuhnya. Serangan senjata rahasia itu meluncur teramat cepat sekali. Saat itu Sio Lauseng masih melayang di udara. Cepat ia gunakan gerak ombak dasyat mengangkat naga. Sambil berputar tubuh dia berhasil pula menyambar yang sebuah. Dia rasakan senjata rahasia amat lunak tetapi mengandung tenaga yang luar biasa besarnya, sehingga Sio Lauseng terdorong sampai beberapa meter jauhnya. Selekas turun ke bumi, dengan cepat Sio Lauseng memandang ke arah hutan. Dilihatnya sesosok bayangan putih melesat cepat lalu menghilang. Ketika memeriksa senjata rahasia yang tergenggam di tangannya itu, amboi, ternyata hanya sehelai daun. Keringat pemuda itu mengucur deras. Ia yang berilmu sakti, sejenak tertegun. Sio Lauseng pun lalu memegang pergelangan tangan anak laki itu. Denyutna di pergelangannya amat lemah. Kalau tak memeriksa dengan teliti tentu orang akan mengira bahwa anak itu sudah mati. Anak muda baju biru itu tak menderita luka suatu apa, melainkan tubuhnya terasa amat dingin sekali dan kaku. Tak ubah seperti mayat. Sebagai seorang tokoh silat yang luas pengetahuan, cepat Sio Lauseng dapat mengetahui bahwa anak itu telah terkena ilmu tutukan dari jarak jauh. Kembali Sio Lauseng termangu-mangu. Siapa orang itu? Apa maksudnya membantu dia? Dan dalam dunia persilatan tokoh manakah yang memiliki ilmu kepandayan sedemikian sakti itu? Sebenarnya Sio Lauseng memang sengaja hendak menempur orang-orang itu. Dia menerima saja apa yang mereka tuduhkan. Setelah itu ia hendak mengumumkan kepada mereka bahwa ia memang hendak menantang seluruh tokoh-tokoh Cengpei. Dengan demikian kaum persilatan golongan Cengpei tentu akan marah. Tiga hari kemudian dia akan menantang pihak Ban Jin Kiong. Demikian rencana yang diatur Sio Lauseng. Tetapi di luar dugaan rencana itu terkacau oleh munculnya orang sakti yang tak diketahui itu. Dia belum jelas, adakah orang itu kawan atau lawan. Ah, seorang kakek wajah dingin Leng Tiong Siang saja sudah cukup memusinkan kepala, kini tambah lagi dengan seorang sakti yang tak ketahuan pendiriannya. Suasana hening lelap. Hanya Tionggo Anit Tiau yang merasa dirinya seperti duduk di atas beribu jarum. Kemasyuran namanya selama berpuluh tahun, hanya dalam sekejap telah hancur berantakan. Dia benar-benar marah sekali karena terpukul mundur sampai tiga langkah oleh Sio Lauseng tadi. Sejenak menenangkan semangat, dia segera mencabut pedang pusaka yang tersanggul di punggungnya lalu melangkah maju ke tempat Sio Lauseng. Sio Lauseng menghela nafas melihat sikap jago tua itu. Sio Lauseng, seru Tionggo Anit Tiau, hari ini aku awyang serhong, dengan pedang ini hendak melenyapkan bencana dalam dunia persilatan. Aku hendak membalaskan dendam kematian dari berpuluh-puluh kaum persilatan. Hayo, majulah kemari. Kalau aku tak mau bertempur melawanmu Sio Lauseng tertawa hambar. Tionggo Anit Tiau deliki mata. Hektometer, budak hina, apakah engkau ini benar-benar pendekar ular emas Sio Lauseng itu? Ya, sahut Sio Lauseng, aku memang pendekar ular emas Sio Lauseng. Tetapi bukan Sio Lauseng yang melakukan keganasan itu, melainkan Sio Lauseng yang hendak berjuang membebela keadilan. Tionggo Anit Tiau tertawa marah, bentaknya, engkau kira dengan beberapa patah kata itu engkau dapat membersihkan diri. Lalu bagaimana pendapatmu? Jangan banyak mulut Tionggo Anit Tiau menggembor marah, kalau berani sambutilah seranganku beberapa jurus saja. Gerakan pedang jago tua itu, memang bukan main hebatnya. Seketika hawa dingin membaur ke sekeliling, ditingkah dengan deru angin yang menghamburkan debu dan pasir keempat penjuru. Sio Lauseng tertawa dingin. Dia berlincahan menghindar kian kemari. Setiap serangan dapat dihindarinya dengan gerakan yang indah. Setelah belasan jurus tak berhasil, Tionggo Anit Tiau makin meraung-raung seperti orang kalap. Rambutnya meregang tegak, matanya merah membara. Pedang pun menyambar secepat kilat, sederas hujan mencurah. Setiap serangan tentu mengarah jalan darah yang berbahaya. Tiba-tiba Sio Lauseng berputar tubuh. Bukan mundur kebalikannya dia malah maju dan tebaskan tangannya. Engka sudah menyerang sampai 30 jurus. Jika tak mau berhenti, terpaksa aku akan membalas bentaknya. Karena marahnya hampir dada Tionggo Anit Tiau seperti meledak, Hari ini, engkau atau aku yang mati. Hayo keluarkanlah seluruh kepandayanmu. Dalam pada berkata-kata itu, Ia sudah lancarkan serangan sampai berpuluh jurus lagi. Sio Lauseng gelisah. Mana banyak hal yang harus dilakukan. Kalau terus-menerus terlibat dalam pertempuran di situ, bukan saja akan memakan waktu, memakan jiwa beberapa orang persilatan, pun bahkan dirinya tentu takkan terhindar dari tuduhan sebagai pembunuh. Akhirnya ia memutuskan untuk lolos dari tempat itu. Maka cepat ia menyurut mundur seraya lepaskan dua hantaman. Setelah dapat mendesak mundur lawan, segera ia gunakan gerak angin puyuh menghambur daun untuk ia melambung ke udara hendak melayang ke samping. Tetapi Sio Lauseng lupa memperhitungkan siapa diri Tionggo Anit Tiau itu. Digelari Tionggo Anit Tiau atau Raja Wali nomor satu dari Tionggoan adalah karena Ouyang Set Hang itu mempunyai keistimewaan dalam ilmu gintang. Pada saat Sio Lauseng melambung, tiba-tiba Tionggo Anit Tiau sudah membentaknya, Hi, hendak lari kemana engkau? Ternyata jago tua itu sudah melambung empat tombak tingginya dan dengan gerak elang menerkam ayam dia memotong jalan dengan tabasan pedang kepada Sio Lauseng. Karena menjinjing tubuh anak lelaki itu maka gerakan Sio Lauseng agak lamban. Dia terkejut sekali ketika pedang Tionggo Anit Tiau mengejarnya. Dalam gugup, cepat ia menghantam. Tionggo Anit Tiau tertawa dingin. Ia bergeliat melambung makin tinggi lalu dengan jurus gunung Taisan menindi puncak, ia menabas kepala Sio Lauseng. Seiring dengan ancaman maut itu, tiba-tiba Sio Lauseng merasakan tubuh anak lelaki yang dikempitnya itu terasa meronta-ronta. Rupanya anak itu sudah sioman. Cepat Sio Lauseng menghantam ke atas lalu mengendapkan berat badannya untuk meluncur turun ke bumi. Sesaat kakinya menginjak tanah, segera ia rasakan punggungnya terlanda arus hawa dingin. Hai, mengapa dalam rombongan mereka terdapat seorang tokoh yang begitu sakti? Diam-diam ia mengeluh kejut. Cepat ia meluncur maju dua langkah lalu menyongsong dengan tamparan. Tetapi betapalah kejutnya ketika pukulannya itu serasa terbenam dalam lautan kapas. Tau gelagat berbahaya ia mundur lagi tetapi sudah tak keburu. Dadanya serempak terlanda oleh suatu arus tenaga dasyat sehingga darahnya bergolak keras dan tubuhnya pun terhuyung mundur tiga-empat langkah. Anak lelaki yang dikempitnya itu pun terlepas jatuh ke tanah. Terjadi pula suatu keanehan. Ketika jatuh ke tanah, anak lelaki itu segera duduk. Sikapnya seperti orang yang terjaga dari mimpi. Serangan gelap itu membuat si Allah seng marah sekali. Ketika ia hendak berpaling untuk menyelidiki penyerangnya, Tionggo Anit Tiau pun meluncur dari udara dan menabasnya. Si Allah seng alihkan kemarahannya kepada jago tua itu. Dia balikan tubuh dan songsongkan kedua tangannya. Tionggo Anit Tiau menjerit ngeri. Pedangnya terlepas dan orangnya pun melayang-layang seperti layang-layang putus tali untuk kemudian terbanting jatuh ke tanah. Dia berusaha untuk bangun, mulutnya bercucuran darah. Baru sejenak berdiri, dia pun sudah jatuh lagi. Si Allah seng menarik nafas longgar lalu berpaling ke arah kawanan orang yang berada di tempat itu. Astaga! Ia terbeliak kaget sekali ketika melihat pemandangan di tempat itu. Semua jago-jago yang berada di tempat itu menggelepak di tanah. Si janda baju hitam dan anak lelaki tadi kebalikannya malah sudah terjaga. Si Allah seng merasa benar-benar seperti bermimpi. Cici, engkau tidak meninggal teriak anak lelaki itu seraya lari menghampiri. Adik Tuan, apakah yang telah terjadi lu Kuihun si janda baju hitam itu bertanya heran paman awi yang telah dicelakai orang, sahut anak lelaki itu. Mendengar itu sering tak mengigilah tubuh lu Kuihun. Dan sesaat melihat si Allah seng tampak berada di tempat itu pula, ia terus menyerbu, Jahanam, engkau telah mencelakai sekian banyak orang. Tiba-tiba telinga si Allah seng terngiang suatu suara yang dipancarkan melalui ilmu menyusup suara. Kalau tak mau pergi sekarang, akan tunggu kapan lagi. Orang-orang itu telah kututuk jalan darahnya. Dua jam kemudian, mereka dapat bergerak lagi. Jangan hiraukan siapa diriku, kelak engkau tentu tahu sendiri. Setelah menghindari serbuan si janda Lu Kuihun, kembali suara ngiang nyamuk itu terdengar pula, pukul janda itu lalu cepat lari ke arah timur. Dia takkan mati. Tanpa disadari si Allah seng telah melakukan perintah orang yang tak kelihatan itu. Sekali ayunkan tangan, Lu Kuihun terlempar sampai beberapa langkah. Tanpa melihat lagi bagaimana keadaan janda itu, si Allah seng terus loncat dan lari menuju ke timur. Selama berlari itu, suara seperti ngiang nyamuk itu tetap berkumandang di telinga si Allah seng. Dia penasaran sekali dan pesatkan lari untuk mengejar. Hi, apakah engkau mampu mengejar kembali terdengar suara orang tertawa meloroh? Si Allah seng sudah mengejar mati-matian. Tetapi dia seperti mengejar bayangan setan saja. Betapapun dialari, suara orang itu tetap mengiang di telinganya. Akhirnya ia berhenti, menghela nafas putus asa lalu berseru nyaring ke udara. Siapakah engkau ini? Dimanakah sebenarnya engkau berada? Terdengar orang itu tertawa gelak-gelak. Aku berada dekat sekali dengan engkau. Dan pernah bertemu beberapa kali padamu. Saat ini aku berada di sampingmu. Cobalah engkau terka, siapakah aku ini? Si Allah seng makin bingung. Setelah merenung beberapa jenak, dia tetap belum dapat memikirkan orang itu tetapi rasanya ia sudah kenal dengan nada suaranya. Lociampual, maafkan kebodohanku sehingga tak dapat menerka siapa engkau ini. Tolong tanya, siapakah engkau ini sesungguhnya? Setan atau manusia? Memang agaknya engkau ini tolol. Seru suara orang itu pula, bicara begitu lama dengan engkau. Mengapa engkau masih belum dapat menerka siapa diriku? Bahkan bertanya apakah aku manusia atau setan? Kalau manusia, tentu tampak bayangannya, tetapi engkau tidak. Sahut si Allah seng maka tentu bangsa setan atau roh. Ya, benar, aku memang bangsa setan. Seorang setan yang sudah mati 18 tahun berselang, ah, 18 tahun hanya seperti kemarin saja. Waktu memang amat cepat sekali. Timbul rasa simpati si Allah seng mendengar helaan nafas orang itu, serunya. Lociampual, apakah engkau mempunyai kenangan lama yang menyedihkan? Maukah engkau bertemu muka dengan aku? Dimanakah engkau saat ini? Jauh di ujung samudera, dekat di depan mata. Bukankah telah ku beritahukan bahwa aku berada di sisimu? Mengapa aku tak dapat melihat seru pula si Allah seng? Karena tergolong roh, sudah tentu engkau tak dapat melihat diriku. Lalu mengapa engkau membawa aku kemari? Apakah hendak memberi petunjuk kepada ku? Tanya si Allah seng. Sungguh cerdik, seru orang itu, tak mengecewakan sebagat keturunan seorang pangcu. Apakah tamu? Bukankah engkau masih ingat akan peristiwa berdarah di desa Hei Hang Chung pada 18 tahun yang lalu? Sudah tentu tak mungkin ku lupakan, sahut si Allah seng. Sudahkah engkau dapat mengetahui siapa musuhmu? Ah sungguh memalukan sekali, sahut si Allah seng, sampai saat ini aku belum dapat mengetahui orang itu. Tetapi ku tahu paman si Allah seng itu termasuk salah seorang alkojonya. Orang itu menghela nafas. Engkau salah, serunya, si Allah seng tak berdosa. Bahkan dia termasuk salah seorang korbannya. Hanya dia telah dicelakai dengan Caroline. Bagian 72. Rahasia Perguruan Tian Sian Bun Ngaco teriak si Allah seng, dengan metu sendiri ku saksikan dia sebagai alkojo, dan dia pun melemparkan aku ke jurang. Itu memang nyata ku lihat sendiri. Budi dendam, dendam budi. Benar salah dan salah benar. Sukar untuk diputuskan. Gerak menimbulkan lingkaran sebab yang akan berjalan seperti roda tiada hentinya. Daulu Siau mau melakukan tindakan ganas itu, memang dalam keadaan yang sulit baginya. Keadaannya pantas dikasehani. Memang peristiwa pada waktu itu ruat sekali. Peristiwa di Hei Hang Chung telah menelan korban seratusan lebih jiwa manusia. Adakah mereka memang layak harus mati bantah si Allah seng dengan geram? Orang itu pun menghela nafas. Bukan begitu penilaiannya, memang korban-korban itu tak bersalah. Tetapi si alkojolah yang kejam dan licin. Maksudku, pembunuh yang sesungguhnya itu bebas berkeliaran di luar. Sedang korban-korban itu akan memberatkan kedosaan Siau mau sehingga dianggap sebagai musuh besar dari keluarga Siau. Engkau mengatakan bukan Siau mau yang menjadi biang keladi tetapi dia hanya diperalat orang untuk membunuh keluarga ku seru Siau leseng. Bagaimana kejadian yang sebenarnya aku belum tahu. Tetapi dari hasil penyelidikanku selama bertahun-tahun, aku berani memastikan bahwa Siau mau bukan biang keladi yang utama dalam pembunuhan itu. Dan selama delapan belas tahun lamanya dia pun berusaha keras untuk mencari bukti dari peristiwa itu. Dia amat menyesal sekali atas kejadian itu. Delapan belas tahun lamanya dia tersiksa batinnya. Siau leseng kerutkan dahi. Adakah lociampu pernah bertemu dengan tamanku Siau mau itu? Kalau tidak bagaimana lociampu dapat mengetahui jelas soal itu? Orang itu tertawa ringan. Bukan melainkan aku tetapi engkau sendiri pun pernah bertemu. Bahkan sampai beberapa kali, tetapi engkau tak tahu. Apa? Aku pernah bertemu dengan dia Siau leseng berteriak kaget. Bukan saja beberapa kali bertemu dengan engkau pun bahkan telah memberi pelajaran kepadamu dan acap kali secara diam-diam telah melindungi engkau. Beberapa kali menolong engkau dari bahaya. Benak Siau leseng segera berkeliaran mencari bayangan-bayangan dari mereka yang pernah bertemu dengan dia. Apakah dia bukan kakek wajah dingin Leng Tiong Siang itu serunya sesaat kemudian? Benar, seru suara aneh itu. Memang dia Leng Tiong Siang yang diam-diam telah berulang kali menolongmu. Siau leseng termenung-menung. Mengapa tak pernah ia membayangkan bahwa Leng Tiong Siang itu pamannya sendiri? Sebenarnya ia harus tahu. Semisal ketika dikeroyok oleh jago-jago Butong San, diam-diam pamannya telah menolongnya lolos dan dengan kero membuat panas hati supaya bertempur. Diam-diam pamannya itu pun telah mengajarkan ilmu pedang yang hebat. Tetapi bagaimana engkau tahu dia berbuat begitu kepadaku masih ia meragu dan melontarkan pertanyaan. Dengan menyandang luka-luka, dia pernah menolongmu untuk menahan serangan orang Ban Jin Kiong. Cobalah engkau pikirkan, masa kanda akan melakukan kesemuanya itu kalau dia hanya akan berpura-pura saja? Misalnya seperti peristiwa tadi. Apabila dia diam-diam tidak bertindak lebih dahulu untuk menindas kaki tangan orang Ban Jin Kiong, mampukah engkau lolos dengan selamat? Pepatah mengatakan tombak yang ditusukan, mudah dihindari. Tetapi panah yang dilepas secara menggelap sukar dijaga. Di bawah serangan gelap dari sekian banyak jago-jago berkepandaian tinggi, mampukah engkau meloloskan diri? Sio Loseng seperti dipagut tular kejutnya. Tetapi bukankah engkau yang menutup rubuh mereka? Bukan. Sio Molah yang turun tangan. Walaupun aku mempunyai kemampuan untuk mengatasi mereka tetapi aku tak berhak melakukan hal itu. Ah, benar-benar aku tak mengerti. Mohon lo Ciam Pua suka menjelaskan, kata Sio Loseng. Memang banyak sekali hal yang tak engkau ketahui. Baiklah, akan ku ceritakan urusanku kepadamu. Aku tak dapat turun tangan karena terpancing oleh suatu perjanjian yang belum batas waktunya. Oh, apakah lo Ciam Pua masih terikat perjanjian dengan orang lain? Ya, orang persilatan memang menjunjung tinggi perjanjian. Bahkan melebih jiwanya sendiri. Misalnya perjanjian pada 18 tahun yang lalu antara Sio Mo, Ban Jin Hoan, Dewi Mega Ui Siu Bewe dan Tai Hui Sin Mi. Walaupun mereka melakukan rencana-rencana yang busuk tetapi tak seorang pun berani melanggar perjanjian itu. Selama masa perjanjian itu belum habis, mereka hanya dapat menggunakan siasat-siasat yang licin saja. Sio Loseng tertegun. Ia tak habis mengerti mengapa manusia itu menggunakan waktu hidupnya untuk melakukan kejahatan. Menilik banyak sekali soal-soal dunia persilatan yang lo Ciam Pua ketahui, pastilah lo Ciam Pua sering berkelana, beberapa saat kemudian Sio Loseng berkata. Bukan melainkan berkelana di dunia persilatan saja, pun sudah setahun lebih aku membayangi di sampingmu. Karena itu aku selalu tahu akan setiap gerak-gerikmu. Bukan kepalang kejut Sio Loseng mendengar keterangan itu. Ia tak kira bahwa dirinya dibayangi orang tanpa diketahuinya sama sekali. Akhirnya ia menghela nafas. Tetapi bukankah hengka sebuah roh? Ah, meskipun aku seorang manusia tetapi kini keadaanku tak ubah seperti setan. Sekalipun engkau melihat aku, mungkin engkau tentu mengatakan aku ini setan. Walaupun belum melihat, tetapi ku yakin lo Ciam Pua tentu seorang yang menjujung cenggi, kebenaran. Tetapi siapakah sesungguhnya lo Ciam Pua ini? Mengapa aku memiliki perasaan akrab dengan lo Ciam Pua? Bukankah telah ku beritahukan kepadamu bahwa aku adalah orang yang paling dekat dengan engkau? Tentang wajahku, elak pada suatu hari engkau tentu akan tahu. Saat ini aku berada pada jarak satu li di lareng bukit dan tengah mengawasi gerak-gerikmu. Terpisah satu li siow loseng terkejut sekali, mengapa dapat melihat keadaanku? Mengapa dapat berbicara dengan aku? Dengan begitu bukankah lo Ciam Pua setingkat dengan seorang dewa? Orang itu kedengaran tertawa. Mengapa engkau begitu percaya pada segala macam setan dan roh? Sebentar mengatakan diriku setan, sebentar dewa. Padahal apa yang ku lakukan itu hanya mengandalkan sebuah benda ajaib dan semacam ilmu kepandayan yang istimewa saja. Serentak teringatlah siow loseng akan ayah angkatnya, orang tua peniup seruling itu. Tetapi ia kenal jelas bahwa nadanya bukan nada ayah angkatnya. Lalu siapakah dia? Apakah dia juga memiliki seruling gaib seperti punya ayah angkatnya itu? Adakah di dunia ini terdapat dua buah benda gaib yang sama? Andai kata punya seruling itu, tetapi bagaimana dengan ilmu suara Cian Licoan Im yang sakti itu? Lo Ciam Pua, akhirnya ia berseru lantang, dari ilmu Cian Licoan Im dan ilmu pendengaran yang sakti itu, bukankah lo Ciam Pua sudah mencapai tingkat seperti seorang dewa? Orang tua aneh itu tertawa nyaring. Mana engkau dapat mengetahui kalau aku menggunakan semacam benda pusaka untuk melihat sejauh satu li? Tetapi ilmu menyusup suara sejauh satu li itu, memang tak dapat ditempuh dengan menggunakan benda ajaib ataupun kepandayan istimewa. Sebenarnya hal itu mudah saja, tidak ada hal yang mengherankan. Walaupun sedikit sekali orang yang menguasai ilmu sakti itu. Tetapi bukankah hengka sudah berjumpa dengan tiga orang yang memiliki ilmu itu? Tetapi mungkin ketiga orang itu tergolong pada aliran yang sama. Serentak terbukalah pikiran siyao laseng, serunya, lo Ciam Pua, ketiga orang itu kecuali engkau, yang dua bukankah Buddha emas angsyong pik dan ayat angkat ku orang tua peniup seruling itu? Benar, engkau memang cerdik. Pangcu mempunyai putra seperti engkau, tiba-tiba ia hentikan kata-kata karena merasa telah kelepasan umong. Lo Ciam Pua, siapakah yang engkau sebut Pangcu itu? Apakah mempunyai hubungan dengan diriku? Mengapa engkau tak melanjutkan perkataanmu? Hektometer, orang aneh itu mendesah, memang benar mempunyai hubungan dengan dirimu. Dia menjabat sebagai ketua kami sudah berselang 20 tahun yang lalu. Kini dia menjadi ciang bunjin kami, orang yang paling akrab dengan aku, merupakan suhangku atau boleh dikata suhu yang memberi pelajaran kepada aku. Apakah engkau merasa heran atas keteranganku ini? Tidak, sahut siyao laseng, tak begitu pelik. Pangcu kalian itu mungkin sahabat karib kalian pada 20 tahun yang lalu. Pada saat membentuk perkumpulan, dia menjadi Pangcu. 20 tahun kemudian, perkumpulan itu bubar. Dia lalu menerima jabatan sebagai ketua partai persilatan. Dan engkau masuk ke dalam partai persilatan itu, menjadi murid dan mengangkat suhau, orang itu sebagai suhumu. Saat itu dia berkedudukan sebagai suheng, mewakili suhunya untuk memberi pelajaran ilmu kepandayan kepadamu. Tiba-tiba siyao laseng berhenti lalu bertanya, Bukankah Pangcumu itu Buddha emas angsyong pik? Orang tua aneh itu tertawa gelak-gelak. Engkau memiliki daya nilai yang tajam sekali. Tetapi masih ada beberapa hal yang salah. Pangcu kami bukan Buddha emas angsyong pik tetapi ayah angkatmu itu. Orang yang engkau katakan sebagai orang tua peniup seruling. Aku telah melakukan perintahnya untuk mengikuti perjalananmu. Nah, sudah jelaskah engkau sekarang? Siyao laseng terenganga. Apa? Bagaimana mungkin ayah angkatku itu menjabat sebagai Pangcu? Mengapa tak mungkin balas bertanya orang aneh itu, dahulu beliau seorang tokoh sakti yang tiada lawannya? Mengapa tak dapat menjadi Pangcu kami? Bukan begitu maksudku, Siyao laseng memberi keterangan, maksudku, sekarang dia seorang cacat. Bahkan berjalan saja sudah sukar, bagaimana dapat menjabat ketua sebuah partai persilatan. Bukankah sekarang dia ditawan ketua lembah kumandang? Orang aneh itu tertawa datar. Apakah kau anggap beliau telah ditangkap oleh pihak lembah kumandang? Ha, ha, walaupun tubuhnya cacat, tetapi Pangcu dapat bergerak dengan leluasa sekali. Sebuah gerombolan macam lembah kumandang masakan mampu merampas kebebasannya. Lalu siapa yang menangkap ayah angkatku itu? Sekarang dia berada di mana Siyao laseng cepat bertanya. Walaupun yang pertama sejak sekian tahun ia muncul keluar, tetapi ku percaya beliau tentu takkan tertimpah bahaya. Karena tadi aku pun menerima perintahnya. Siyao laseng legah perasaannya. Lociampua, berapa besarkah pengaruh partaimu itu? Dan berapa banyakkah muridnya? Mengapa aku tak pernah mendengar tentang partai persilatan yang kalian bentuk itu? Kembali orang aneh itu tertawa. Partai kami ialah perguruan Tian Sian Bun dari Guha Qiu Tian Sian Hu. Sampai sekarang sudah berdiri 100 tahun lebih. Ketua yang pertama, Tian Lo Chin Jin adalah pendiri dari partai ini. Pada masa itu dia dapat mengalahkan semua jago dunia persilatan. Kemudian dia menerima dua orang murid. Murid pertama ialah Kiam Ho Chin Jin. Waktu belum jadi pertapa bernama Kian Sengit. Murid kedua bernama Li Yong Giat. Pada suatu hari kedua Su Heng dan Sute itu berlatih ilmu pedang. Karena selama itu belum pernah bertempur dengan orang, tanpa disengaja, Kiam Ho Chin Jin telah mengeluarkan ilmu pedang yang sakti. Karena terlambat untuk menangkis, Li Yong Giat telah terluka parah sehingga meninggal. Bukan kepalang sesal dan sedih Kiam Ho Chin Jin karena peristiwa itu. Ia patahkan pedangnya dan mengangkat sumpah. Selama-lama nyatakan keluar ke dunia persilatan dan bertempur dengan orang. Dia mengasingkan diri dalam Guha Tian Siao Sian Tong dan mengabdikan diri dalam ajaran suci. Bercerita sampai di sini, orang itu berhenti sebentar lalu melanjutkan lagi. Tahukah engkau berapa lama dia tinggal dalam Guha Tian Siao Sian Tong itu? Dan apakah yang berhasil dipelajarinya selama itu? Paling tidak dia tentu tinggal sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, kata Siao Le Seng. Orang aneh itu tertawa keras. Engkau tentu takkan membayangkan bahwa suhuku itu telah mengasingkan diri selama enam puluh tahun? Selama itu dia gunakan waktunya untuk membangun Tian Siao Sian Hu dan memutuskan takkan berhubungan dengan dunia luar lagi untuk selama-lamanya. Diluar dugaan ketika sedang membangun Guha itu, dia telah berhasil menemukan Guha rahasia tempat penyimpan kitab pusaka dari Tian Lok Chin Jin pendiri Tian Sian Bun. Dalam Guha itu terdapat bagian pertama dari kitab ilmu Tian Siao Lok Chin, memuat empat buah irama. Kemudian terdapat lagi bab kedua dari kitab ilmu Seruling Tian Siao Lok Chin berada di atas 47 batang jarum Kim Cho A Soh. Kini Siao Le Seng baru menyadari bahwa jarum Kim Cho A Soh yang diperolehnya itu berasal dari kitab pusaka yang paling diincar oleh setiap orang persilatan. Lalu sebatang Seruling Tian Siao Cheng Ying Sin Tiok dan Seruling Bi Hun Sin Siao, kata orang aneh itu pula. Seruling Gaib Tian Siao Cheng Ying Sin Tiok bukankah yang dibawa ayah angkatku itu dan Seruling Bi Hun Sin Siao yang dibawa Buddha Mas Ang Xiong Pik itu? Lalu bagaimanakah Kiam Ho Chin Jin melewatkan kehidupannya selama 60 tahun? Pada saat Suhu menutup mata, beliau telah memberikan Seruling Tian Siao Cheng Ying Sin Tiok itu kepada ayah angkatmu. Seruling itu merupakan tanda kekuasaan dari ketua perguruan kami. Selama 60 tahun itu, Suhu hanya hidup dari tanaman dan buah-buahan serta sumber air Tian Yan Chi Wi Gok Cho An. Loh Chian Pua, bukankah apabila minum air dari sumber itu terus akan tumbuh bulu? Tanya Siao Loh Cheng. Benar, Tian Yan Chi Wi Gok Cho An merupakan satu-satunya sumber air dalam guha Tian Siao Sian Hu. Airnya bening tetapi agak pahit. Apabila meminumnya memang dapat menambah tenaga kekuatan tetapi badan kita pun akan tumbuh bulu yang panjang dan tak dapat dihilangkan lagi. Karena apabila bulu itu dihilangkan, darah akan mengucur keluar dari lubang pori dan orang pun tentu binasa. Jika demikian Kiam Helo Chiam Pua, engkau, ayah angkatku dan Buddha Mas Ang Syong Pik tentu penuh dengan bulu panjang. Sudah tentu aku tak terkecuali, kata orang aneh itu, tetapi suhuku tidak demikian. Hanya kepala dan kumis serta jenggotnya yang panjang. Sedang tubuhnya tidak. Hal itu karena ada sebab lain. Yang paling menyedihkan, kata orang aneh itu pula, setelah mengasingkan diri selama 60 tahun itu, beliau masih harus mengalami riwayat yang lebih panjang dan nasib yang mengenaskan. Ah, apakah dia masih mengalami penderitaan lagi tanya Siao Loh Seng? Dengan nada rawan-rawan garam berkatalah orang aneh itu. Memang nasib suhu itu kurang baik. Selama 60 tahun itu beliau dengan tekun telah berhasil mempelajari kitab pusaka peninggalan Tianlo Chin Jin Chow Su dan setelah mengadakan perenungan selama 7 tahun, Suhu telah berhasil menciptakan sebuah kitab untuk menempa arwah, disebut Lian Hun Chin Keng. Dibagi menjadi tiga jilid. Tetapi ketiga kitab itu bahkan malah menyebabkan dia harus mengalami hari-hari terakhir yang penuh dendam. Ah, pada saat beliau menutup mata, beliau masih meninggalkan harapan yang belum terpenuhi. Bagian 73 Siapakah peniup seruling aneh? Tergetarlah hati Siao Loh Seng mendengar keterangan itu. Pikirnya, kitab itu telah dicuri oleh Suhuku Ban Li Hong? Apakah Kiam He Chin Jin telah dicelakai oleh Suhuku? Adakah karena kehilangan kitab Lian Hun Chin Keng itu maka Kiam He Chin Jin sampai menderita siksaan serentak ia bertanya. Benar, seru orang aneh itu, adalah karena kitab itu maka Suhu sampai dicelakai oleh muridnya yang berhati binatang itu. Suhu telan dikutungi kedua kaki dan urat-uratnya. Tulang bahunya diikat dengan seutas rantai Kim Kong Seng Tiat, campuran besi, emas dan baja, dan dipenjarakan dalam Tian Siao Sian Hu. Dia disiksa seperti dalam neraka, siang malam dihancurkan ilmu kepandayan oleh murid binatang itu. Mendengar itu hampir pecahlah dada Siao Loh Seng karena dia mu'ahawa kemarahan. Dia tak kira kalau Suhunya ternyata seorang yang berlumuran dosa. Dengan gemetar ia berseru, Cian Pua, benarkah Suhuku Ban Li Hang itu melakukan perbuatan yang sedemikian di luar perikemanusiaan? Orang aneh itu menghela nafas. Loh Seng, engkau salah. Apa engkau kira Ban Li Hang itu menjadi murid dari perguruan Tian Sian Bun? Tetapi walaupun bukan murid yang berhianat, Namun kematian dari Suhuku adalah akibat Ban Li Hang telah mencuri kitab Lian Hun Chin Keng dan ke-47 batang jarum Kim Cho A Soh itu. Bukankah Cian Pua mengatakan bahwa perguruan Tian Sian Bun itu sudah memutuskan hubungan dengan dunia luar? Mengapa Suhuku dapat mencuri kitab Lian Hun Chin Keng dan jarum Kim Cho A Soh? Peristiwa itu memang aneh sekali. Gua Tian Siao Sian Tong terletak di sebuah karang buntu, di tengah-tengah gunung yang pelik keadaannya. Yang ada hanya sebuah jalan kecil menuju ke tempat itu. Kabarnya Ban Li Hang sedang mencari tanaman daun obat ke karang buntu itu. Karena kurang hati-hati, dia tergelincir ke bawah. Untung dia masih dapat selamat dan bahkan tanpa sengaja telah menemukan pintu dari Gua Tian Siao Tong. Ketika dia masuk, saat itu kebetulan Suhu sedang melakukan semediang gawat. Beliau seolah-olah menghampahkan diri, mematikan seluruh gerak panca inderanya. Dalam keadaan yang tak berdaya itulah maka Ban Li Hang dapat mencuri salah satu dari ketiga kitab pusaka dan 47 batang jarum Kim Cho A Soh. Sebelum pergi, ia meninggalkan tulisan, mengatakan hanya hendak meminjam untuk sementara waktu saja. Ah, perbuatan Ban Li Hang itu memang terkutuk. Orang aneh itu berhenti. Setelah menghela nafas, ia melanjutkan lagi. Koma mungkin Ban Li Hang tak mengira bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan tiga uhu sampai menderita sedemikian hebat. Ah, lalu bagaimana kelanjutannya tanya si Yowla Seng. Kepergian Ban Li Hang membawa kitab dan jarum, hanya terpaut setengah jam pada saat suhu menyelesaikan semedinya. Ketika suhu keluar mengejar, dengan ilmu ginkang yang istimewa Ban Li Hang sudah terbang jauh. Suhu merasa tak mampu mengejar dan terpaksa kembali ke dalam guha. Masakan dengan kepandainya yang begitu sakti, Kiam Ho Chiang Pu tak mampu mengejar suhu ku tanya si Yowla Seng. Sukar untuk ku katakan, seru orang aneh itu, hanya terpaut sekejap mata, sudah terpisah seribu li. Apalagi Ban Li Hang itu memang termasyur memiliki ilmu ginkang yang luar biasa. Setengah jam baginya sudah dapat mencapai seratusan li, mungkin karena arah pengejarannya salah atau memang ada lain soal, suhu tak dapat mengejarnya. Sejak itu maka ilmu lian hun cin keng dan jarum kim cho a soh itu segera bocor di dunia persilatan. Dan ketika pulang ke guha sehabis mengejar Ban Li Hang, suhu mendapatkan seorang menggeletak di depan pintu guha. Bukankah dia murid pengkhianat yang menyiksa suhnya itu seru si Yowla Seng? Benar, dia adalah Buddha emas Ang Siong Pik seru orang aneh itu, karena khawatir kitab lian hun cin keng dan jarum kim cho a dapat menimbulkan bencana dalam dunia persilatan. Maka suhu telah menerima Ang Siong Pik menjadi murid. Tetapi tak kira. Ah, tak kiranya setelah dihantam jatuh ke dalam karang buntu oleh paderi kobok dari si Yowlim ternyata Ang Siong Pik malah ditolong oleh Kiam Helo Chiampul. Tetapi budi pertolongan itu dibalas dengan tindakan macam binatang, bukan saja mengkhianati pun malah menyiksa suhnya sampai di luar peri kemanusiaan. Hektometer, apabila kelak berjumpa dengan Ang Siong Pik, aku tentu akan menuntutkan balas untuk Kiam Helo Chiampul, seru si Yowla Seng. Rupanya orang aneh itu tergerak mendengar pernyataan pemuda itu, serunya. Dendam itu, aku dan ayah angkatmu memang takkan tinggal diam. Tetapi saat ini, memang belum waktunya. Dan lagi Ang Siong Pik saat ini sudah berhasil mempelajari ilmu meniup seruling sampai tiga buah irama dan memiliki seruling bihun sin Siaw. Dan lagi pula dia pun sudah menguasai enam belas pengawal baju merah dari Tian Siaw Sian Hu. Kekuatannya memang bukan main hebatnya. Jangan dipandang enteng. Mendengar keterangan itu. Siaw Loh Seng seperti disadarkan. Ternyata ke enam belas pengawal baju merah dan baju putih dari Ang Siong Pik itu berasal dari perguruan Tian Siaw Sian Hu. Itulah sebabnya maka kepandaian mereka begitu tangguh. Dan lagi seperti manusia yang tak mempunyai kesadaran pikiran. Loh Seng, tahukah engkau mengapa ayah angkatmu sampai kehilangan kaki dan tangannya entahlah, apakah Ang Siong Pik yang mencelakainya? Bukan secara langsung mencelakai. Tetapi secara tak langsung telah dicelakai. Bagaimana maksudmu tanya Siaw Loh Seng? Orang aneh itu menghela nafas. Ah, pada waktu ayah angkatmu dicelakai orang, sebelumnya dia telah tersasar masuk ke Tian Siaw Sian Hu. Untuk memperbaiki pendirian perguruan maka Su Hu memutuskan untuk mengambil seorang murid lagi agar dapat menghadapi Ang Siong Pik. Serta mengambil pulang kitab dan jarum Kim Cho Asok. Tapi karena takut kelak ayah angkatmu akan berhianat seperti Ang Siong Pik maka dia diharuskan untuk mengutungi kedua kaki dan tangannya sendiri sehingga dia menjadi manusia cacat. Adalah pengalaman pahit dari Ang Siong Pik yang membuat Su Hu berubah menjadi manusia berhati dingin. Dia tak percaya pada setiap orang sehingga ayah angkatmu dipaksa untuk mengutungi kaki dan tangannya. Apakah ayah angkatku mau melakukan syarat itu? Memang nasib ayah angkatmu yang dirundung kemalangan. Sebenarnya kedua kakinya memang sudah lumpuh karena dicelakai musuh. Karena tak tahu maka Su Hu ku memerintahkan mengutungi kedua kakinya kemudian juga kedua tangannya. Adalah karena berkeras hendak menuntut balas, ayah angkatmu melakukan perintah itu juga. Di kemudian hari Su Hu ku tahu peristiwa itu. Dia menyesal karena telah memaksa ayah angkatmu mengutungi kedua tangannya itu. Kiranya secara tak langsung. Ayah angkatku telah menerima akibat dari perbuatan jahatan Syong Pik. Hektometer, sejak saat ini aku bersumpah tak mau hidup di bawah satu kolong langit dengan manusia itu, seru Siow Lauseng. Sebenarnya Ang Syong Pik itu seorang yang cerdas sekali. Tetapi sayang dia berhati kejam dan ganas. Kelak apabila berjumpa dengan dia, engkau harus waspada. Siow Lauseng merasa simpati sekali atas penderitaan nasib ayah angkatnya. Diam-diam dia berjanji dalam hati, apabila urusannya sudah selesai ia akan mendampingi orang tua itu dan merawatnya. Lo Ciam Pua, dahulu ayah angkatku menjabat ketua partai perguruan apa saja orang itu menyahut agak tersendat-sendat, soal itu, itu aku. Dia tak dapat melanjutkan kata-katanya. Baru beberapa saat kemudian ia berkata pula. Pada masa ayahmu berkelana di dunia persilatan, yang ada hanyalah perkumpulan Hui Haou Pang, Giyok Lip Pang dan Ceng Liong Pang, tiga perkumpulan silat yang terbesar. Selain itu masih terdapat pula Poh Jin Pang, Toa Tubeng dan Kepang. Walaupun masih banyak lagi perkumpulan dan perhimpunan perguruan-perguruan silat, tetapi mereka kecil sekali pengaruhnya. Apakah ayah angkatku menjabat ketua salah satu dari ketiga perkumpulan itu? Bukan hanya salah satu tetapi pun yang paling besar pengaruhnya. Memiliki anak buah sampai 7.000 orang, 5 buah cabang. Pengaruh perkumpulan itu sejajar dengan partai Siaw Lin B yang dianggap sebagai pemimpin dunia persilatan Tiong Goan. Oh, apakah Hui Haou Pang? Sebenarnya Siaw Loseng sudah tahu bahwa perkumpulan Ceng Liong Pang atau Naga Hijau merupakan perkumpulan yang paling besar dan berpengaruh. Tetapi dia tahu kalau yang menjabat ketuanya yang terdahulu adalah ayahnya sendiri. Maka ia menerka ayah angkatnya itu tentu menjabat ketua Hui Haou Pang atau Macan Terbang. Orang aneh itu menercak tetapi tak jadi buka suara. Ciam Pua, apakah ada suatu rahasia yang sukar dikatakan? Kalau memang demikian, tak apa jangan dikatakan, seru Siaw Loseng. Orang aneh itu tiba-tiba menghela nafas, lambat atau cepat tentu akan kukatakan juga, lebih baik. Lalu perkumpulan apakah Siaw Loseng? Dahulu ayah angkatmu itu menjabat sebagai ketua dari perkumpulan Naga Hijau. Naga Hijau Siaw Loseng berteriak kaget. Ayah angkatku itu ketua Naga Hijau? Tetapi ku dengar, ketua Naga Hijau yang terdahulu adalah tokoh yang bergelar Naga Sakti tanpa bayangan. Orang aneh itu menghela nafas pula. Loh Seng, sebenarnya aku telah menerima pesan dari ayahmu, untuk sementara tak boleh membocorkan rahasia ini. Tetapi, Loh Ciam Pua, apa engkau bilang Siaw Loseng berteriak kaget, engkau telah menerima pesan dari ayahku? Dia, dia. Hampir dia tak percaya pada pendengarannya sehingga ia menegas. Dengan hela nafas rawan, orang aneh itu pun berkata lembut. Seng Ji, tidakkah engkau tahu bahwa orang tua peniup seruling itu bukan lain adalah ayah kandungmu yang telah berpisah dengan engkau selama 18 tahun dan menjabat ketua terdahulu dari perkumpulan Naga Hijau? Jantung Siaw Loseng serasa meledak, darah berhenti mengalir dan air matanya pun berderai-derai membanjir ketika mendengar keterangan itu. Bukan air mata kesedihan melainkan air mata kegembiraan yang tak terlukiskan. Tak pernah setitik pun ia menyangka bahwa orang tua peniup seruling yang kedua kaki tangannya buntung ternyata Siaw Han Kuan, ayah kandungnya sendiri. Lo Chiampual, apakah beliau benar-benar Siaw Han Kuan ayahku sendiri ya? Dia memang Siaw Han Kuan dari desa Hei Hang Chung, ayahmu sendiri. Lo Chiampual, adakah beliau sudah tahu bahwa aku ini puteranya masih Siaw Loseng? Yang bertanya pula, Tolol, sudah tentu dia tahu. Kalau tidak masakan dia begitu memperhatikan dirimu. Tetapi mengapa ayah tak mengakui aku? Hal itu mungkin ada sebabnya, kata orang aneh itu, atau mengandung maksud lain. Bukankah telah ku katakan bahwa pertemuan kita itu belum tiba saatnya? Sekarang sudah banyak rahasia yang ku beritahu kepadamu. Hal itu sudah melanggar perintah Chiang Bun, ketua. Pokoknya, kelak engkau tentu tahu semua. Peristiwa darah di Hei Hang Chung, tidakkah ayah mengetahui jelas masih Siaw Loseng lontarkan pertanyaan? Jika tahu masakan dia akan mengerahkan anak buah untuk menyelidiki pembunuhnya itu. Ketika terjadi peristiwa itu, ayahmu juga kehilangan itu. Sudah tentu sekarang beliau tahu tetapi. Apa? Adakah pembunuh-pembunuh itu hanya diperalat orang teriak Siaw Loseng? Di antara pembunuh-pembunuh itu memang salah seorang mempunyai sedikit dendam kepada ayahmu. Kemudian karena dihasut orang, dia telah melakukan perbuatan yang sekeji itu. Setelah diam-diam kuselidiki, memang ada beberapa di antara pembunuh-pembunuh itu yang menyesal. Bahkan ada yang bunuh diri. Sedang biang keladinya memang seorang manusia yang licirin sekali sehingga masih sukar diketahui jejaknya. Bagaimana mungkin sekaligus dia dapat menyuruh orang untuk melakukan pembunuhan itu Siaw Loseng terkejut? Ah, dia memang seorang tokoh yang luar biasa. Seorang manusia yang seperti naga kelihatan ekornya tetapi tak tampak kepalanya. Setelah lebih dari 10 tahun merenungkan, akhirnya ayahmu dapat menarik kesimpulan kepada beberapa orang yang cenderung untuk dicurigai. Tetapi sebelum mendapat bukti-bukti yang nyata, masih belum berani menentukannya. Siapa-siapa sajakah yang dicurigai itu Siaw Loseng mendesak. Sekalipun ku sebut namanya, juga takkan membuat terang urusan itu, kata si orang aneh. Saat ini kami masih berusaha keras untuk mengumpulkan bukti-bukti agar kelab kita dapat mengumumkan kepada dunia. Jika demikian, kata Siaw Loseng, Hun Leong Jit Gan, Kuan Gwe Asuhyong, Hoa San Ingo HOU dan ketua perkumpulan Sin Kun Bun itu, bukan yang keladi pembunuhnya. Sekalipun bukan yang keladi tetapi mereka ikut turun tangan dalam pembunuhan itu. Kalau engkau membunuh mereka, itu pun tidak salah. Tetapi pembunuhan habis-habis terhadap keluarga perguruan Sin Kun Bun yang engkau lakukan itu, memang agak ganas. Siaw Loseng terkejut. Locian Tepua, tiga puluhan jiwa dari perguruan Sin Kun Bun itu bukan aku yang membunuh. Saat itu aku sedang mengadakan pertempuran dengan ganti kiat di sebuah hutan lebih kurang setengah li dari desa tempat perguruan Sin Kun Bun. Dua orang pengawal dari ganti kiat telah matiku bunuh dengan pedang ular emas. Sedang ganti kiat sendiri setelah bertempur dengan tangan kosong dalam satu jurus, dia mati tertusuk pedang ular emas juga. Tetapi aku heran dan curiga, mengapa sebagai ketua dari perguruan Sin Kun Bun, kepandayan ganti kiat begitu rendah sekali? Dan setelah engkau kembali ke markas Sin Kun Bun, bukankah seluruh keluarga mereka telah binasa semua tukas orang itu? Benar, jawab Siaw Loseng, pikir ku hendak memberi tahu kepada mereka supaya mengurus jenazah ganti kiat, tetapi ternyata seisi rumah telah ludah semua. Bangsat itu memang licin sekali, seru orang itu gram, menilik keadaan itu, dia selalu membayangi engkau saja. Dan kemungkinan ganti kiat bukan engkau yang membunuh. Bermula ku kira, pada saat di aku ajak berkelahi di luar desa, ada lain musuh yang menyerbu rumahnya dan membasmi seluruh keluarganya. Gan Syoktin, puteri bungsu dari ganti kiat tak ikut binasa. Dia terus hendak mencari aku untuk membalas dendam. Tetapi gagal dan sejak itu dia tak muncul lagi. Baru tadi ku ketahui kalau keluargan masih mempunyai seorang menantu perempuan yang tak terbunuh, yalah Lukwi Hun. Itulah kelihayan pembunuh Durjana, seru orang aneh, dia sengaja meninggalkan seorang menantu perempuan dari keluargan, agar mereka dapat mengatakan engkau lah yang membunuh keluargan. Kemudian menghasut orang-orang yang telah engkau celakai itu supaya memusuhi engkau sehingga engkau sukar untuk muncul di dunia persilatan. Secara tak langsung, dia telah membunuh namamu di dunia persilatan. Bangsat itu memang ganas benar, teriak Syaulah Seng. Tetapi hal itu hanya menurut kesimpulanku sendiri. Benar tidaknya, nanti dapat engkau buktikan setelah engkau berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang nyata. Loh Chiam Pua, engkau mengatakan bahwa dalam waktu setahun juga, aku tak mungkin dapat menemukan jejak pembunuh licih itu. Paling akhir ini di dunia persilatan muncul seorang pembunuh ganas yang menggunakan nama Kim Choa Long Kun. Padahal itu gelar yang diberikan orang persilatan kepada diriku. Dengan begitu jelas dia hendak memfitnah dan memburukan namaku. Adakah dia mempunyai hubungan dengan yang keladi pembunuh itu? Siapakah kiranya orang itu? Orang aneh tertawa nyaring. Keadaanmu saat ini serupa dengan ayahmu pada 19 tahun yang lalu. Tetapi tak perlu engkau resah. Orang yang memfitnah nama baikmu dengan melakukan pembunuhan dan memakai nama Kim Choa Long Kun itu, sudah berada dalam genggaman kami. Kita akan gunakan dia untuk umpan memancing keluar biangkeladi pembunuh ganas itu. Bagian 74 Paling pintar adalah paling bodoh. Kalau begitu Lo Chiampuan memang sengaja melepaskan dia berkeliaran melakukan pembunuhan tanya si Yau Loh Seng. Bukan begitu, kata orang aneh. Kami hanya menghendaki supaya pembunuh utama dari Hei Hang Chung itu akan kembali mempertunjukkan diri. Walaupun sangat pelik sekali manusia ganas itu menyelubungi jejaknya, tetapi tentu meninggalkan setitik kelengahan yang pasti dapat kita ketemukan, daripada menyelidiki secara membabi buta tanpa pegangan, lebih baik kita gunakan semacam itu. Lo Chiampuan, kata si Yau Loh Seng pula, aku benar-benar bingung memikirkan keterangan Lo Chiampuan. Terhadap peristiwa pembunuhan itu, tampaknya kalian sudah mempunyai pegangan tetapi masih tak berani bertindak untuk menunjukkan bukti-buktinya. Adakah Lo Chiampuan terikat perjanjian dengan orang atau menderita tekanan dari pihak tertentu? Orang aneh itu tertawa nyaring. Dalam dunia persilatan dewasa ini, kecuali ketua kami siapakah yang mampu menekan aku? Mengapa aku harus takut segala macam ancaman? Tindakan seseorang, adakalanya memang orang lain sukar merabahnya. Urusan kami, sudah tentu engkau pun tak tahu jelas. Dan terakhir akanku beritahu kepadamu, bahwa karena akan mengurus suatu pekerjaan yang penting, terpaksa aku tak dapat melindungimu. Kuharap engkau dapat menjaga diri dengan meningkatkan kewaspadaan. Berhati-hatilah dalam segala tindakan. Lo Chiampuan, lebih dari setahun secara diam-diam engkau telah melindungi diriku. Tetapi selama itu belum pernah engkau memberi bantuan yang nyata dalam setiap persoalan yang kuhadapi. Hal itu sungguh membuat aku tak mengerti. Benar, sahut orang aneh itu. Memang selama setahun melindungi engkau itu, tak pernah aku turun tangan membantumu. Tampaknya memang engkau tak merasakan suatu manfaat apa-apa, tetapi sesungguhnya hal itu mengandung maksud yang penting. Kelak engkau tentu akan tahu. Siaulah Seng makin bingung. Kata-kata orang aneh itu memberi kesan bahwa ayahnya tak begitu ngotot untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan di Hei Hang Chung. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi. Dan yang paling menggelisahkan pikirannya yalah mengapa ayahnya tak mau bertemu dengan dia? Adakah perguruan Tian Xian Bon mempunyai peraturan, bahwa ayah dan putra itu tak boleh berkumpul? Dan siapakah kiranya orang aneh yang tengah bicara dengannya saat itu? Adakah keterangannya dapat dipercaya semua? Siaulah Seng menghela nafas panjang. Lo Chiampua, siapakah engkau ini sesungguhnya? Bolehkah aku melihat wajah Lo Chiampua? Siaulah Seng mempunyai semacam perasaan bahwa selama bertukar pembicaraan dengan orang aneh itu, dia merasa seperti sudah pernah kenal baik dan ada suatu perasaan yang dekat dalam hati. Masakan aku tak ingin sekali bertemu muka dengan engkau, seru orang aneh itu, namun terpanjang oleh peraturan perguruan dan lain-lain alasan, tetapi janganlah engkau memikirkan hal itu. Tak lama engkau tentu akan mengetahui semua urusan ini. Nada orang itu amat tegang sekali. Seolah-olah dia sedang menekan luapan perasaan hatinya. Sejenak berhenti, ia melanjutkan pula, Lo Seng, tahukah engkau mengapa kupikat engkau datang kes ini? Ah, tak perlu katakan lagi. Sekarang aku harus pergi. Apabila terlambat tentu akan menelantarkan urusan besar. Engkau mau tahu aku ini siapa? Asal engkau dengan teliti menarik kesimpulan dari benda pengenal diri yang kuberikan ini, Mungkin engkau akan dapat menyingkap sedikit-sedikit. Nah, sampai jumpa lagi dan harap menjaga dirimu baik-baik. Tiba-tiba kata-kata itu putus dan lenyap. Sekonyong-konyong siolah Seng melihat semacam tanda aneh meluncur cepat sekali ke arahnya. Cepat ia menyisi ke samping lalu menyambuti benda itu. Lo Chiam Pua, apakah hengkau sudah pergi serunya nyaring? Tetapi hutan sunyi senyap tiada suara penyahutan apa-apa. Siolah Seng menyadari bahwa orang aneh itu tentu sudah pergi. Ia memeriksa benda yang digenggamnya itu. Ah, ternyata sebuah lencana tembaga yang kuno bentuknya. Pada lencana itu, permukaannya terdapat ukiran seekor naga hitam. Belakang lencana hanya terdapat beberapa huruf. Siolah Seng seperti pernah melihat lencana itu. Tapi ia lupa di mana. Ia memeriksa dengan teliti dan makin merasa bahwa dia pernah melihat lencana seperti itu. Adakah kulihatnya pada waktu aku masih anak-anak yang belum tahu apa-apa pikirnya? Ah, mungkin benar. Bukankah orang aneh itu suruh aku merenung dengan teliti? Memang dunia ini penuh dengan hal-hal yang aneh. Ada kalanya, ya tetapi bukan ada kalanya bukan tetapi ya. Pada saat itu timbulah suatu pengalaman dalam hati Siolah Seng. Ia merasa bahwa barang siapa yang menganggap dirinya paling pintar, dialah orang yang paling bodoh. Selama setahun ini, ia menganggap kepandainya sudah hebat dan gerak-geriknya pun serba aneh. Tetapi ternyata ada lain orang yang lebih hebat lagi karena telah mengikuti dirinya tanpa diketahuinya sama sekali. Ia pun merasa bahwa banyak sekali perkara di dunia ini yang di luar dugaan orang. Ayah angkatnya seorang yang cacat, tak dapat berjalan seperti manusia biasa. Di luar dugaan tiba-tiba kini ayah angkat itu menjadi ayah kandungnya yang sungguh. Seorang ketua dari perguruan Tian Xianbun yang berilmu tinggi. Sebagai seorang putera, seharusnya Siolah Senggirang dengan hal itu. Tetapi entah bagaimana, dia tak begitu cerah hatinya. Teringat pula, betapa susah payah ia pontang-panting kemana-mana untuk mencari balas pada pembunuh yang telah menjagal seluruh keluarganya. Siapa tahu, ayahnya yang tertimpah bencana itu, malah tenang-tenang bersembunyi dalam gedung bertingkat itu dan menikmati kehidupan yang tenteram. Ayahnya telah menetahkan seorang anak buahnya untuk mengikuti perjalanannya, tetapi hanya terbatas mengikuti saja dan tak pernah memberi bantuan yang nyata. Aneh, aneh sekali. Demikian sambil layunkan langkah, benak penuh dengan berbagai pikiran dan renungan. Tiba-tiba ia mendengar kemandang suara pekehkan dan gemerincing senjata beradu. Serentak terlintas dalam pikirannya, apakah orang aneh itu telah dihadang musuh. Walaupun jauh tetapi ia masih dapat menentukan arah suara itu. Setengah li di sebelah timur. Cepat ia lari menuju ke tempat itu. Memang benar. Tak berapa jauh berlari, suara pertempuran itu makin terdengar jelas. Yang bertempur itu bukan hanya sedikit melainkan rombongan orang banyak. Sio Loseng mempercepat larinya. Tak berapa jauh berlari, di bawah lereng gunung di muka sebuah padang belantara yang penuh ditumbungi rumput dan semak, tiga empat puluh sosok bayangan orang tengah bertempur seru. Walaupun tengah malam tetapi Sio Loseng dapat melihat jelas orang-orang itu. Kecuali dua jenis pakaian yang berbeda dari puluhan orang yang bertempur acak-acakan itu, ia melihat dua pasang partai pertempuran itu, seperti sudah kenal dengan orangnya. Pertempuran itu berlangsung antara dua orang nona lawan dua orang pemuda. Partai yang satu, antara Ligiokhau lawan Hiat Satmoli, murid pertama dari Jin Kianpacu. Hiat Satmoli mengenakan pakaian warna biru. Sepasang tangannya berkelebatan laksana menari. Rambutnya bertebaran mengiring gerak tubuhnya. Cantik dan sedap dipandang. Tetapi menghadapi permainan ilmu golok dari Ligiokhau nona itu memang tak dapat berbuat banyak. Keduanya berimbang kepandainya. Sedang partai yang lain adalah dua orang anak muda yang sudah lama dicarinya karena berani menyamar seperti dirinya. Yang lelaki, seorang pemuda bermuka putih, wajah mirip dengan dirinya, demikian juga pakaiannya. Bertempur melawan seorang nona baju merah yang mengguna kau pedang. Dan nona itu mirip sekali dengan N.Y.O. Chu'ing. Paling memuakan hati S.Y.O. Lauseng ialah pemuda baju putih itu kecuali wajahnya pun juga menggunakan senjata pedang yang menyerupai dengan pedang ular emas. Apabila saat itu S.Y.O. Lauseng tak memergoki, lain orang tentu menganggap bahwa S.Y.O. Lauseng lah yang sedang bertempur itu. Juga nona yang menyamar sebagai Chu'ing itu. Apabila S.Y.O. Lauseng tak paham bahwa Chu'ing yang asli tak pernah mengenakan pakaian warna merah, tentulah dia akan keliru menyangka nona itu sebagai Chu'ing. Cepat S.Y.O. Lauseng menilai keadaan yang dilihatnya di depan mati saat itu. Cepat pula ia dapat mengetahui bahwa pertempuran besar itu dilakukan oleh orang lembah kumandang lawan orang Ban Jin Ki'ong. Baginya, siapapun yang menang, tak ada kepentingannya. Bahkan kalau membiarkan mereka bertempur sampai dua-dua remuk, rasanya lebih menguntungkan. Tetapi terhadap kedua manusia yang menyamar sebagai dirinya dan Chu'ing itu, dia tak mau melepaskan. Tetapi dia tak mau menindak mereka saat itu. Lebih baik dia bersembunyi melihat mereka bertempur. Segera S.Y.O. Lauseng menjot tubuhnya melambung ke atas sebatang pohon yang tinggi. Dari pohon itu dia dapat melihat jelas jalannya pertempuran. Walaupun pedang ular emas yang dimainkan pemuda baju putih itu bukan pedang pusaka tetapi permainan ilmu pedangnya memang hebat sekali. Nona baju merah yang menyamar sebagai Chu'ing itu, walaupun tidak lemah tetapi kepandainya masih kalah setingkat dengan pemuda baju putih itu. Beberapa jurus kemudian Nona itu tampak tak kuat bertahan. Tetapi rupanya pemuda baju putih memang sengaja hendak mempermainkannya. Setelah menghindar dari tabasan si Nona, pemuda baju putih itu tusukan jarinya ke dada si Nona seraya tertawa cabul. A.I., tak usah malu-malu. S.Y.O. Lauseng dan N.Y.O. Chu'ing itu seharusnya bermesra-mesraan. Ayo, kita saling cium. Anjing, dia bukan seperti engkau. Cis, tak tahu malu Nona itu mendamprat marah. Mendengar itu S.Y.O. Lauseng heran, pikirnya, aneh, dari manakah Nona itu? Sambil memaki, Nona itu bergeliat menghindari jari lawan lalu balas menyerang. Seret, 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 tiga buah tabasan segera dilancarkan. S.Y.O. Lauseng makin terkejut. Jelas diperhatikannya bahwa tiga jurus serangan pedang Nona itu adalah ilmu pedang ajaran Tai Hui Sin Mi. Mengapa Nona itu dapat memainkan, bahkan sehebat gerakan chu'ing? Tiba-tiba terdengar bentakan keras. Tubuh pemuda itu mengendap ke bawah dan secepat kilat balas menusuk tiga kali lalu membuang tubuh berguling-guling ke tanah. Seret, lengan baju pemuda baju putih terpapas tetapi orangnya masih dapat menyelamatkan jiwanya. Diam-diam S.Y.O. Lauseng kagum. Pemuda baju putih itu memang lihai dan tenang sekali menghadapi ancaman maut. Tiga buah jurus ilmu pedang dari Tai Hui Sin Mi yang digunakan untuk menyelamatkan diri dari bahaya maut. Walaupun tampaknya biasa sekali tak ada yang mengejutkan tetapi sekali dilancarkan akan membuat lawan tak sempat menghindar. Rupanya pemuda baju putih itu marah sekali. Dengan gerak pek hojongtian atau bangal putih menerobos langit, dia melambung ke udara untuk menghindari babatan pedang si nona yang ditujukan ke arah perut. Perempuan busuk, kiranya engkau masih mempunyai simpanan. Hendak kulihat berapa banyak jurus ilmu pedang yang engkau curi dari Tai Hui Sin Mi teriak pemuda itu. Sambil memaki, dia bergeliatan, menukikan kepalanya ke bawah. Lalu dengan jurus harimau buas menerkam kambing, ia taburkan pedangnya ke kepala si nona. Tering. Terdengar lengking benturan pedang yang amat keras dan nona baju merah itu pun terhuyung-huyung mundur sampai tujuh-duelapan langkah. Setelah mendapat angin, pemuda baju putih itu tak mau memberi ampun lagi. Ia cepat memburu maju dan membentak, terimalah sebuah seranganku lagi, jurus Hang Soh Chian Kun. Tering. Kembali kedua pedang saling beradu keras sehingga menimbulkan percikan bunga api. Nona baju merah kembali terhuyung-huyung mundur sampai tujuh langkah. Yang kuan Jit Kun dan engkau gak yating adalah dua jurus serangan pedang yang dilancarkan pemuda baju putih lagi. Nona baju merah pucat wajahnya dan terus-menerus terhuyung mundur. Saat itu tiba-tiba terdengar dua buah jeritan ngeri. Dua anak buah baju hitam dari Ban Jin Kiong telah hancur kepalanya karena dihantam oleh Hiat Set Moli. Rupanya Ligiyok HOU juga menderita luka dalam. Dia muntah darah. Dengan deliki matu ia membentak, Cobalah engkau sambuti ilmu pukulan Kengbun Jit Chiang ini. Kedua tangannya bergerak dan tujuh buah pukulan berhamburan dilancarkan. Angin dasyat melanda seluruh jalan darah berbahaya dari Hiat Set Moli. Tetapi murid pertama dari Jin Kiong Pakcu itu memang lihai. Laksana ulat bermain dalam air ataupun kupu-kupu berlincahan di antara bunga-bunga. Bergeliatan menghindar Kian kemari sampai tujuh buah serangan Ligiyok HOU habis. Kemudian dengan lengking tawa yang mengemerincing, ia melangkah maju, menyusupkan pukulannya di antara hujan serangan. Boom! Dada Giyok HOU tepat termakan tinju si nona. Seketika pemuda itu muntah darah dan terhoyung mundur sampai empat-lima langkah. Si Olau Seng terkejut sekali. Ia tak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah tahun tak bertemu, sekarang kepandayan Hiat Set Moli maju begitu pesat. Kecepatannya bertahan lalu menyerang yang sedemikian pesat, memang jauh berbeda dengan Hiat Set Moli setengah tahun yang lalu. Hiat Set Moli melangkah maju lagi dan secepat kilat telah lancarkan enam buah pukulan. Ligiyok HOU bukan jago lemah. Walaupun dalam beberapa saat ia terdesak, tetapi ia masih tetap dapat bertahan. Bagian 75 Si Ola Seng palsu tanda seru Di lain partai, pertempuran telah berubah pincang. Rambut nona baju merah kusut bajunya berhias beberapa lubang tusukan pedang, sikapnya pontang-panting. Dia bertempur secara kalap. Kebalikannya, pemuda baju putih itu dengan senaknya berputar-putar melingkari si nona mengucapkan kata-kata yang cabul dan secara tiba-tiba mencuri peluang untuk menusuk. Mantel si nona baju merah terpapas jatuh, keadaannya makin mengenaskan. Melihat itu bergolaklah darah Si Ola Seng. Manusia semacam pemuda baju putih itu tak boleh dibiarkan berkeliaran di dunia persilatan. Dia berani memalsu nama Si Ola Seng, bertindak cabul dan seorang pembunuh ganas. Si Ola Seng memutuskan untuk membasmi pemuda itu. Nona, seru pemuda baju putih dengan tertawa cengar-cengir. Hentikan seranganmu dan marilah kita bersahabat mesra, engkau tentu akan mendapat kebahagiaan. Nona baju merah itu membuang ludah lalu memakinya engkau memang anjing yang tak tahu malu. Pemuda baju putih itu tertawa makin keras, engkau menyaru sebagai orang lain, kemana-mana memikat orang apakah itu tidak lebih tak tahu malu? Aku menyaru sebagai Nona N.I.O. tetapi tidak sehina seperti engkau yang melakukan berbagai perbuatan biadab dan nista teriak Nona itu marah sekali. Menyiak pedang Si Nona, pemuda baju putih menusukan pedang ular emas ke perut lawan. Terdengar jeritanya ring. Celana Nona itu telah robek sepanjang setengah meter sehingga karena malunya Nona itu sampai rumbuh tingsan. Tetapi pemuda baju putih itu memang ganas sekali. Tanpa merasa kasihan sedikit pun, dia mengangkat pedang dan menampas kedua buah dada si Nona. Perubahan situasi itu terjadi cepat sekali sehingga orang tak sempat berbuat apa-apa lagi. Waktu mendengar jeritan melengking, hiat Sat Moli berpaling. Dia terkejut sekali melihat keadaan Nona baju merah itu, tetapi karena jaraknya cukup jauh, ia pun tak dapat menolong. Pada saat maut hendak merenggut jiwa Nona itu sekonyong-konyong terdengar suara bentakan menggeledek, tahan. Bagai seekor burung Raja Wali, si Ola Seng melayang dari atas pohon tinggi dan terus menerkam kepala pemuda baju putih itu. Kembali sekalian orang terkejut menyaksikan peristiwa yang tak terduga-duga itu. Pemuda baju putih cepat loncat ke belakang lalu maju pula membabat. Betapapun ia bergerak cepat tetapi masih tetap terlambat selangkah. Si Ola Seng bergeliat cepat sekali seraya mencintikan jari. Pemuda baju putih itu menjerit ngeri dan pedangnya pun sudah pindah ke tangan orang. Dia loncat mundur sampai setombak jauhnya dan berseru kaget, engkau. Saat itu si Ola Seng mencekal pedang ular emas tiruan dan tengah memandang ke arah pemuda baju putih itu. Dia agak termangu. Bukan saja pemuda baju putih itu berkepandaian tinggi tetapi rasanya ia sudah pernah kenal seperti ia kenal pada dirinya sendiri. Kemunculan Si Ola Seng telah mengejutkan sekalian orang. Mereka serempak berhenti bertempur. Lapangan yang luas itu pun hening lelap. Si Ola Seng mulai ayunkan langkah pelahan-lahan menghampiri pemuda baju putih. Tampak pemuda baju putih yang memakai kedok muka seperti wajah Si Ola Seng, gemetar tubuhnya. Rupanya dia ketakutan dan setapak demi setapak mundur mengikuti derap langkah Si Ola Seng. Siapa engkau bentak Si Ola Seng? Bentakan Si Ola Seng itu telah membuat pemuda baju putih terhuyung mundur sampai beberapa langkah. Rupanya ia menyadari kalau berbuat salah. Dengarkah engkau, siapa dirimu itu teriak Si Ola Seng? Bibir pemuda baju putih itu bergerak-gerak tetapi sampai beberapa jenak baru dapat berkata, Aku, aku, aku. Si Ola Seng, tiba-tiba Ligiyok Hau menyeletuk. Jangan harap engkau akan mendapat keterangan dari Yew Kiong Chu, putra pemimpin yang masih kecil. Percuma saja engkau membuang lidah. Si Ola Seng mendengus dingin lalu mengulang pertanyaan lagi, siapa engkau? Engkau dapat mendengar atau tidak? Dalam cengkaman ketakutan tiba-tiba terlintas suatu pikiran pada pemuda baju putih itu. Segera ia menjawah dengan nada yang garang, Si Ola Seng, jangan kira aku takut kepadamu. Hektometer, rupanya engkau ingin minum arak beracun daripada arak manis Si Ola Seng mendengus. Tiba-tiba Ligiyok Hau menyeletuk lagi, Yew Teh, jangan percaya kepadanya. Dalam keadaan genting, tentu orang kita akan menyambut. Si Ola Seng tertawa nyaring. Ligiyok Hau, sekarang ini keadaanmu sudah seperti orang yang terbenam dalam kedosaan. Adakah engkau masih mengira hari ini dapat pergi dari sini dengan masih bernyawa? Ha, ha, ha. Nyaring tertawanya, seram nadanya sehingga mengerikan telinga. Ligiyok Hau tertawa mengekeh, serunya, akan mati di tangan siapakah rusa itu, masih belum tahu. Jangan engkau terlalu membanggakan dirimu, Si Ola Seng. Si Ola Seng tertawa dingin. Dalam dunia persilatan tiada tempat lagi bagi kawanan bebodoran semacam engkau, akulah Si Ola Seng, yang akan membersihkan segala kutu-kutu seperti dirimu itu. Nada pernyataan Si Ola Seng yang begitu mantap telah membuat hati Ligiyok Hau gemetar. Tetapi dia seorang pemuda yang licin. Tak mau ia unjuk rasa ketakutan itu. Wajahnya tetap tenang saja. Bahkan ia tertawa menghina. Si Ola Seng, tahukah engkau daerah apa ini? Heh, heh, jangan cepat-cepat tertawa dulu. Saat itu Hiat Sat Moli sudah berkisar ke tempat si nona baju merah untuk melindunginya. Mendengar kata-kata Giyok Hau, ia pun segera melengking. Ligiyok Hau, kematian sudah di depan mata, engkau masih berani bicara segarang itu. Hektometer, engkau boleh selicin rubah, tetapi jangan harap hari ini engkau mampu tiagalkan daerah lembah kumandang ini. Mendengar itu Si Ola Seng baru menyadari kalau dia telah keliru masuk ke lembah kumandang. Diam-diam ia heran mengapa anak buah Ban Jin Kiong juga berada di lembah itu? Adakah kedua pihak sudah mengadakan pertempuran secara resmi? Jika benar demikian, sungguh suatu berkah bagi dunia persilatan. Tetapi dalam pada itu Si Ola Seng pun segera menyadari kedudukannya. Saat itu dia hanya seorang diri. Kedua belah pihak itu, musuh semua. Lebih baik dia tak turun lebih dulu saja. Hiat Sat Moli, seruligiyokhaou tertawa seram, apabila engkau tahu berapa kekuatan pihakku yang datang ke lembah ini, mungkin engkau tentu akan pingsan. Diam-diam Si Ola Seng mendengar kata-kata itu. Tetapi dia heran mengapa sampai sejauh itu tak tampak orang-orang Ban Jin Kiong ngunjuk diri. Dia tak peduli bagaimana akibat yang akan menimpah kedua gerombolan itu tetapi ia sempat memikirkan Ui Hun Ing. Bukankah nona itu masih ditawan dalam lembah kumandang? Ah, ia harus menolong nona itu. Apabila pecah pertempuran antara Ban Jin Kiong dengan lembah kumandang, diam-diam ia akan menyelingap ke dalam lembah untuk menolong Hun Ing. Kini ia tumpahkan perhatiannya kepada pemuda baju putih, serunya. Jika engkau tak mau membuka kedok mukamu, aku tentu akan turun tangan. Pemuda baju putih mendengus dingin, siapa diriku, terserah bagaimana engkau hendak mengatakan. Silahkan turun tangan. Si Ola Seng kerutkan alis. Nafsu amarahnya menyala pula. Dengan menggembur keras, ia mengangkat tangan kanannya dan secepat kilat menyambar siku kiri pemuda itu. Tetapi pemuda baju putih itu tak mau unjuk kelemahan. Lengan kiri diendapkan ke bawah lalu dibalikan untuk balas mencengkeram siku kanan Si Ola Seng. Kedua kakinya pun menyerempaki dengan tendangan ke perut lawan. Jurus itu dasyat dan ganas sekali. Si Ola Seng tak menyangka kalau lawan masih mampu melancarkan serangan kaki yang begitu dasyat. Cepat ia mengisar ke samping lalu menyurut mundur selangkah. Tetapi ternyata setelah menendang, pemuda baju putih itu terus melambung ke udara dan berjumpalitan melayang sampai lima tombak jauhnya. Selekas tiba di tanah, ia terus lari ke arah timur. Hai, hendak lari ke mana engkau binatang teriak Si Ola Seng seraya mengejar. Tiba-tiba Ligiok HOU bersuit panjang lalu ayunkan tangan menghantam Si Ola Seng. Tetapi Si Ola Seng lebih cepat. Dia sudah meluncur turun di muka pemuda baju putih. Dan tepat pada saat itu orang Ban Jin Kiong dan lembah kumandang melanjutkan pertempuran lagi. Si Ola Seng tegak di hadapan pemuda baju putih dengan sikap yang dingin. Dia ingin tahu siapakah sesungguhnya pemuda baju putih. Ia merasa seperti sudah kenal tetapi tak dapat menduga siapakah dia. Karena Ligiok HOU menyebutnya sebagai Yew Kiong Chu, tentulah pemuda baju putih itu salah seorang anak lelaki dari Ban Jin Hoan. Tetapi selama ini ia belum pernah mendengar tentang pemuda itu. Lalu siapakah dia? Tampak pemuda baju putih itu memang takut kepada Si Ola Seng. Dia tak berani beradu pandang dengan Si Ola Seng dan tak henti-hentinya beringsut mundur. Lebih dahulu Si Ola Seng membenamkan pedang ular emas ke tanah lalu berseru dingin. Jika engkau mampu melayani aku sampai tiga jurus, engkau boleh bebas. Mendengar itu timbulah sepercik harapan dalam hati pemuda baju putih itu, tetapi dia pun menyadari bahwa tiga jurus serangan Si Ola Seng itu tentu maut. Karena dia cukup paham akan kesaktian Si Ola Seng. Apalagi saat itu jalan darah pada tangan kanannya telah tertutup, tak dapat digunakan. Untuk menghancurkan seorang yang tak dapat bergerak leluasa, kiranya tak perlu mengguna kau sampai tiga jurus, serunya menyindir. Si Ola Seng tertawa gelak-gelak. Kutahu engkau hendak membuat panas hatiku agar secara gagah-gagahan aku mau membuka jalan darahmu yang tertutup itu, tiba-tiba ia hentikan katanya ketika pandang matanya menatap ke wajah pemuda baju putih yang minta dikasehani. Tetapi aku takkan membuatmu putus asa. Biarlah engkau kalah dengan puas, Si Ola Seng segera menyusuli kata-katanya. Si Ola Seng menutup kata-kata itu dengan sebuah gerakan maju yang cepat sekali. Pemuda baju putih itu gelagapan. Cepat ia menghantam dengan jurus lem Hepok Liong atau Laut Selatan mengangkat naga. Sebuah gerakan menghindari yang aneh telah menempatkan Si Ola Seng di sisi kanan pemuda baju putih itu dan mencengkeram lengan kanannya yang menjulai. Dan dengan jari tengah tangan kanannya, cepat sekali ia menutup jalan darah siku lengan pemuda itu. Jurus pertama seru Si Ola Seng sembelari lepaskan lengan lawan. Ternyata dalam jurus pertama itu ia hanya membuka jalan darah lengan pemuda baju putih yang tertutup. Tetapi rupanya pemuda itu tak tahu diri. Seharusnya ia menyerah setelah mengetahui kelihayan lawan. Tetapi dia tak berbuat demikian. Begitu lengan kanannya sudah dapat bergerak, secepat kilat ia terus menusukan jarinya ke punggung dan menendang bawah perut Si Ola Seng. Bagus, sambutlah jurus yang kedua Si Ola Seng tertawa nyaring. Setelah berputar tubuh menghindari tendangan, ia menyambar lengan kiri lawan dan tangan kirinya menangkis pukulan pemuda baju putih itu. Berak. Ketika kedua pukulan beradu, keduanya sama-sama rasakan lengannya kesemutan. Begitu beradu, lalu ditarik pulang. Tetapi Si Ola Seng masih tetap mencekal siku lengan kiri orang. Sekali dipijat, pemuda itu pun lunglai dan menjuntai ke tanah. Si Ola Seng tertawa dingin, jurus yang ketiga ialah menyingkap kedok mukamu. Saat itu tubuh pemuda baju putih sudah mandi keringat dingin. Ia memekik geram, karena sudah jatuh ke dalam tanganmu, silahkan engkau melakukan apa saja terhadap diriku. Sao La Seng mendengus. Hektometer, tidak begitu mudah engkau minta mati. Aku hendak bertanya beberapa patah kata. Kalau engkau tak mau menjawab sejujurnya, akanku suruhmu menikmati bagaimana rasanya ilmu Jokut Hukju itu. Sampai mati pun, jangan harap engkau dapat memperoleh keterangan dari mulutku, seru pemuda itu marah, sekalipun engkau bunuh aku tetapi jangan harap engkau sendiri dapat pergi dari lembah ini. Selekas Kiong Chu memberi aba-aba, lembah ini tentu akan rata dengan tanah. Beratus-ratus orang lembah kumandang terkubur dalam lembah ini. Terkejut Sio La Seng mendengar keterangan itu. Dia tak mencemaskan kehancuran lembah itu, melainkan nasib dari Nona Haun Ing dan beberapa tokoh sakti yang ditawan oleh lembah kumandang. Sio La Seng memperkeras cekalannya lalu bertanya, siapa yang mengatur serangan itu? Dimanakah Ban Jin Kiong menyembunyikan alat-alatnya? Pemuda baju putih itu mengerang kesakitan, aku, aku tak tahu, engkau ini anjing. Sio La Seng baru menyadari bahwa karena gelisah ia telah menggunakan tenaga terlalu keras sehingga tulang lengan pemuda itu hampir pecah. Setelah agak mengendorkan cengkeramannya, ia ayunkan tangan kiri menampar muka pemuda itu. Jika engkau tak mau mengatakan, segera akan kubeset kulit tubuhmu bentaknya. Tamparan itu membuat pemuda baju putih berkunang-kunang. Mulutnya mengucurkan darah. Namun dengan paksakan diri ia masih berani memaki, anjing, bunuhlah aku. Sio La Seng gemas. Kalau tak diberi sedikit pelajaran tentu dia tak tahu rasa. Cepat ia merobek baju pemuda itu lalu guratkan jarinya beberapa kali pada dadanya. Serentak terdengarlah erang rintihan dari mulut pemuda itu. Tubuhnya bergeliatan mengejang. Wajahnya yang ditutup dengan kedok itu pun ikut berkerut-kerut menyeramkan sekali. Giginya dikatupkan sekencang-kencangnya. Jelas dia sedang menderita kesakitan yang hebat dan berusaha untuk menahannya. Diam-diam Sio La Seng kagum atas kekerasan kepala pemuda itu. Ia perkeras cengkeramannya dan membentak. Di mana pusat pembakar dari bahan peledak yang kalian pasang di lembah ini? Karena sakitnya pemuda baju putih itu sampai mengucurkan air mata dan menyahutlah ia dengan suara gemetar. Lepaskan tanganmu, aku akan bilang. Sio La Seng kendorkan cengkeramannya tetapi secepat kilat ia menutup bawah dagu pemuda itu. Jangan coba hendak bunuh diri dengan menggigit lidahmu. Sekarang engkau tak mampu melakukan hal itu, serunya, lebih baik engkau jawab pertanyaanku ini. Berapa jumlah orang Ban Jin Kiong yang berada di lembah kumandang ini? Dan di mana mereka menanam bahan peledak? Dengan tersendat-sendat karena menahan kesakitan, pemuda baju putih itu menjawab. Seluruh anak buah Ban Jin Kiong telah dikerahkan kemari dan dipimpin oleh Kiong Chu sendiri, ah, aku tak tahu.